Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan. Cuma kita berlatih dari mempraktekan pola 1 sampai ke yang 25. Masih di dalam surat Al-Baqarah. Sekarang kita lanjutkan surat Al-Baqarah. Kemarin kan dibuat 17 sampai 19. Jadi 17 sudah. Nah sekarang 18 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa bacanya? Sum-mu-mu-kuk-mun-ah. Sum-mu-mum. Kalau tanuin disambut bahkan boleh berdengar. Berdengar. Sum-mu-muk-mun-ah. Kalau buk-mun dengan aim tidak jelas dimatikan nun-nya. Kalau ke-fah boleh juga. Ini surat Al-Baqarah, masih sambungan yang kemarin. Sambungan mengenai perumpamaan orang munafik. Orang munafik itu di luarnya lain, di luar berbeda dengan yang di dalam. Jadi di sini akhirnya akan ditutup di akhir ayat 17 itu. Sekarang sumun lagi. Sumun ini berbentuk masdar. Bertuk masdar dari somamah atau somimah. Jadi akhirnya somam. Sumum. Somam. Sumum. Itu masdarnya. Jadi kalau sumum berarti bentuk banyak juga ini. Artinya adalah, apa artinya? Pekak. Pekak. Pekak itu berarti bukan pekak. Pengertian tidak terdengar suara. Atau tidak apa. Pekak di sini pengertiannya tidak mengerti atau tidak paham yang didengar apa itu sebenarnya. Itu yang sumun. Nanti ada diterangkan itu. Kemudian apa bacaannya sumun? Sudah ini apalagi sumum? Bukmun. 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 Ini juga berasal dari Bakima. Kalau enggak salah ya. Bakima. Ada di dalam catatan, Ustadz. Ada. Kalau enggak salah saya. Ada catatannya dari Bakima, betul ya. Itu Bakima. Bakima ya bekamu bakaman. Maka jamaknya buk. Ini bentuk banyak. Kalau bentuk tunggalnya abukam. Bentuk banyaknya bukmun. Soma tadi begitu juga. Soma ya semua. Semaman. Soman. Jadi ini peka. Kalau ini bisu. Bukmun. Bisu. Kalau yang ini satu lagi. Om Yun. Om Yun. Ya bersal daripada Amya, Yakma, Amyan. Atau Ma jamaknya. Bentuk banyaknya Om Yun. Jadi bisu berarti ini peka, ini bisu, ini buta. Pekak, bisu, buta. Itu keadaan yang bekaknya itu bukan berarti peka pengertian telinganya yang enggak mendengar. Yang bisu pun bukan berarti tidak bisa ngomong. Yang buta pun bukan berarti buta mata, jadi ini ibarat kalau tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Oleh karena itu, ini fanya Pak Pecahan itu, karena keadaan mereka ini adalah peka, keadaan mereka itu adalah bisu, keadaan mereka itu adalah buta. Kerenanya, oleh karena itu, kemana lagi baliknya? umumnya ini, ke mana lagi kembali, ke orang monafik, ya kan ini, umumnya ini, ini masaluhum, terus, binurihim, sudah itu, watarakahum, di sini pun ada hum, pahilnya ini, maka ini pahum, oleh karenanya mereka orang-orang yang monafik itu, isinya orang monafik itu sebenarnya nggak percaya juga, cuma dia, oh gaya orang monafik itu dia tidak seperti gaya orang kafir, kalau orang kafir, ya sudah terang-terang aja, kami nggak percaya, kalau ini, iya-iya katanya, tapi dalam hatinya nggak, jadi itu makanya disebutkan di sini, sumum, bukmun, umyun, oleh karena itu, hum, pahum, atau hum saja, karenanya, hum, la yarjaun, la, apa ini la-nya? la-nafi, la-nafi, sama ini, ya, sama ini, la-nafi, ya, menidakkan masuk ke fi'il mudari, ya, maka dia, la-nafi saja, ya, dia tidak berubah fi'il mudari-nya, begitu saja, la, tidak, ya, yarjaun, yarjaun, bentuk apa, yarjaun? fi'il mudari-nya, mudari-nya. Ya, fi'il mudari-nya, fi'il mudari-nya, Fihil mudari-nya, apa ini, kalau... raja-a. raja-a, ya, ya, raja-a sudah benar, kalau mudari-nya adalah yar? yarju- yarjaun, ya, jadi dia tidak yarjaun, memang timbangannya yang enam itu begitu, raja-ia, yarjaun, jadi penimbangnya, Kalau yarji'u fil mudari, ini kan bentuk banyak. Mana failnya ini? Hukum. Hukum lagi, balik ke sini. Jadi kalau mulai kita terjemahkan kembali yang ini, perumpamaan mereka yang fik, seperti orang atau seperti yang meminta menyalakan atau menghidupkan api. Kan berarti gelap itu. Falam ma maka tatkala bercahaya atau menerangi dianya api, yang diterangi api itu akan apa? Akan sesuatu yang di sekelilingnya. Berarti teranglah. Sudah dinyalakan api, minta supaya dinyalakan api, sudah terang, bagaimana tatkala, bagaimana setelah itu menghilangkan Allah, atau memergikan Allah dengan cahaya mereka. Jadi khusus yang mereka munafik, tidak dapat ajaran dari Nabi Muhammad, karena hatinya tidak menerima. Cuma mengatakan Muhammad itu engkau adalah rasul, engkau utusan Tuhan, kami percaya itu hanya di mulut. Selain dari menghilangkan Allah nur mereka, dan membiarkan dia, Allah mereka, orang munafik, di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itu. Kegelapan itu maksudnya ya, bermbagai cara dalam kehidupan, sehingga disebutkan layup sirun, tidak melihat mereka lagi. Maksudnya tidak bisa mendapatkan yang benar dalam hidup, karena para rasul itu menyampaikan ajaran yang benar. Baru ini sambungannya. Jadi bagaimana mereka itu? Mereka itu peka, walaupun punya telinga, sudah itu bukmun, sudah itu bisu, walaupun punya lidah dan mulut, sudah itu umyun, buta, walaupun punya mata. Fahum. Oleh karenanya mereka tidak bisa kembali. Maksudnya tidak bisa kembali, tidak bisa kembali kepada yang benar. Kita ini kan akhirnya kembali kepada yang benar. Kalau mau, kalau tidak, sesat. Nah sekarang, Ustaz Kemuka kan sedikit, ah di sini ada ini. Jadi kita masuk ke tafsir, misalnya. Sumun. Tadi kan ada sumun ya. Maksud sumun itu apa tadi sumun? Tuli atau peka. Tulinya itu ini. Bukan berarti tuli tidak kedengaran sama sekali, tidak. Tapi di sini tulinya itu adalah anil. Apa bacaannya ini? Anil hakki. Jadi anil hakki. Jadi tulinya itu adalah tuli dari yang benar. Tulinya dari yang benar. Artinya pekaknya itu dari yang benar. Jadi yang benar anil hakki. Jadi yang hak sebenarnya, yang hak itu hanyalah dari Allah. Cuma pendapat-pendapat manusia, pemikir-pemikirannya, kalau memang bersesuai dengan Allah, berarti sama benar yang diberikan oleh Allah. Cuma akan disebutkan al-haqqumirrabiq. Jadi tulinya ini adalah sumunnya ini dari yang hak. Karena dia memekakkan diri atau tidak mau mendengar dari yang hak, fala yasma'unahum. Fala yasma'unahum. Amaka la tidak yasma'unah mendengar mereka. Ini failnya mana fail yasma'unah? Hum. Hum. Kan hum juga sini failnya. Jadi yasma'unah ini failnya adalah hum juga. Balik ke orang menafik tadi. Jadi pekak atau tuli dari yang benar, oleh karenanya, maka tidak mendengar mereka, who, yang benar itu. Tidak mendengar mereka, yang benar itu, yang benar itu tidak didengarnya. Bagaimana tidak mendengarnya? Sima' al-kubuli. Sima' ini arti pendengaran yang ditangkap atau pendengaran yang menerima. Jadi pendengaran yang bisa menerima yang benar, berarti tidak pekak. Tapi kalau yang benar, yang disampaikan Rasul itu tidak diterima, berarti pekak kata Allah. Itu yang sebenarnya inti pekak, inti tuli. Jadi kita diberikan Allah telinga untuk mendengar. Berbeda dengan mendengarnya hewan. Hewan mendengar, tapi pokoknya pahamnya tidak seperti paham manusia. Misalnya kalau kita memanggil hewan, kita beri namanya, dipanggil, tahu dia. Tapi maksudnya apa sebenarnya yang kita panggil itu, dia tidak jelas. Jadi kalau kita, manusia adalah makhluk yang mendengar. Jadi itu maksudnya sumun. Kalau bukmun, bukmun itu apa tadi? Ini kan pekak. Ini bisu. Jadi bisu, maksudnya ini bisunya. Anilkhair. Kalau ini Anilhaq. Kalau ini Anilkhair. Jadi bisu, bisu dari mana bisunya? Dari yang baik. Maksudnya dia, kalau bisu dari yang baik, tidak mau menyampaikan yang baik. Pokoknya menutup mulut dari yang baik. itulah keadanya. Tidak mau dia berkata. Jadi bisu. Di sini ada keterangannya. falayakulunah. Falayakulunah. Yakulunah bentuk apa ini? Filmodari. Ya, filmodari. Mana fa'ilnya? Yakulunah. Oh, hum. Hum lagi. Ya, gitu. Jadi, sanimana fa'ilnya? Hum. Lalu, di sini mahful. Kan bergandeng dengan fi'il. Damir. Maka tidak mengatakan atau tidak berkata mereka akan yang baik. Jadi, perkataan yang baik itu tidak dikatakannya. Di sini, diulang lagi. kaulan mutabakan. Kaulan kan masdar dari Yakul. Perkataan yang cocok, yang sesuai lilwaka'i bagi kejadian apa yang telah berlalu. Maksudnya, apa yang telah dilewati, yang telah beruntung bahwa mereka itu beriman secara zahir. Jadi, tidak mengatakan mereka kata yang cocok. Maksudnya, yang dikatakannya itu tidak sesuai dengan kenyataan dengan iman mereka. An-nahum. Sabaka telah dahulu bagi apa yang telah dahulu bahwa mereka itu berlalu. Dia kan mengatakan beriman secara zahir. Kami percaya kepada engkau Muhammad. Kami percaya kepada kerasulat engkau. Tapi, tidak bisu. Tidak ada, tidak mau dia mengungkapkan lagi. Hanya secara lahir saja. Itu artinya bukmun. Jadi, ini tafsiran daripada sumun yang disampaikan oleh Pak Nawami. Kemudian, ini tafsiran dari bukmun. Bukmun. Kemudian, ada satu lagi. Umyun. Umyun. Umyun apa seperti tadi? Kalau ini kan peka tuli. Ini bisu. Ini peka bisu. Oh, tidak melihat buta-buta. Tidak melihat buta. Jadi, bukan berarti pengertiannya makanya. Kalau ini pun bukan berarti telinganya. Ini pun bukan berarti mulutnya. Itu makanya intinya apa sebenarnya? Hatinya. tidak mau menerima. Jadi, umyun. Ini pula disebut dari mana butanya. Kalau ini kan dari mana bisu. Dari yang baik. Dari mana tulinya. Dari yang benar. Kalau ini dari mana butanya. Ini. Dari sini. Ini mudab-mudabun ilih. Kalau ini kan satu-satu saja. Mudab-mudabun ilih. Berarti butanya itu adalah dari jalan ketujuk. Jalan huda. Antori kil huda. Dari cara atau jalan hidayah yang diberikan oleh Rasulullah. Oleh karena itu sama juga ini kan. Fala ya rauna. Ya rauna fiil mudari juga ini. Ya rauna. Maka ya raun asilnya adalah fiil mudari daripada ra'ah. Jadi menjadi ya raun tidak mereka akannya ditunjuk tadi. Dengan pelihatan ini mau ulang lagi. Ru'yatan nafi'atan. Keadaan pengelihatan ru'yah dan pengelihatan yang bermanfaat. Jadi matanya tidak digunakannya melihat jalan yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Oleh Nabi-Nabi Allah. Maka tidak melihatnya dengan pengelihatan yang bermanfaat. Jadi itu makanya punya mata, punya telinga, malah kalau disebutkan punya hati. Itu maka di sini disebutkan di atas tadi. Oleh karena itu di sini ada lagi ayatnya. Pahum layar ji'un. Ya. Pahum layar ji'un itu tadi. Jadi pahum layar ji'un oleh karenanya layar ji'un maka ini sama juga pahum di sini. Mana itu tadi ada pahum ayat di atas ya. Jadi maka mereka yang orang munafik itu lah tidak yar ji'un kembali. Jadi tidak kembali mereka. Dari mana kembalinya? Ini kan an juga. Kalau ini kan an dikasih begitu Pak Nawai mau nyusun bahasanya an. Kalau ini pun dari an. Dari sumber an itu artinya sumber berita bukan dari arah ini pun dari an. An dikasihnya. Ini pun dikasihnya dari an juga. Jadi sama itu gaya almarhum menyusun bahasanya. jadi fahum layar ji'una dari mana? An kuf coba baca lanjut baca an kufri an kufrihim terus wa dola wa dola wa dola latihim ya wa dola latihim nah ini karena an kan kufrihim kebodohan mereka ya an kufrihim kalau ini karena atas dola latih ini dola tamar buta asli jadi maksudnya maka mereka orang munafik itu tidak kembali mereka lagi dari kekafiran mereka berarti tetap tertutup tidak bisa kembali dari apa itu dari kapir itu untuk kembali kepada yang benar dan tidak pula bisa kembali dari dolalah dolalah sesat ya arti dolalah itu sebenarnya sia-sia arti aslinya artinya sia-sia waktu habis harta habis tenaga habis itu makanya sesat namanya sia-sia arti aslinya jadi mereka tidak bisa kembali lagi itulah ilmu yang kita peroleh kalau tidak percaya atau berpura-pura kepada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah yang penting jangan kita mencari-cari orang yang perlu kita cari diri kita dulu apakah saya tidak termasuk yang ini jadi tentu itu diusahakan tidak masuk saya akan percaya apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah jadi dibuka telinga maksudnya benar ukuran benar itu apa kata Allah kemudian dibuka mulut menyampaikan yang benar yang sudah kita peroleh kemudian dibuka pula mata melihat yang benar maka kita tidak akan berada sesat itulah kelompok yang latihan ini ya sumum bukmun om yum fahum la yarji jadi ini masih bertalian dengan contoh perumpamaan maka untuk berikut pakai aw aw ini kan huruf atap jadi pengertiannya kalau sekiranya tidak seperti ini contoh yang di atas sebelum juga kita paham bahwa orang yang orang mulut ini maka kalau tidak seperti ini seperti ini gitu jadinya aw aw itu apa artinya aw jadi kalau ini kan kan bisa kita tangkap itu jadi orang munafik dengan kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah eh ke Mekah dulu terus ke Madinah kalau di di Mekah enggak ada orang munafik mereka tidak tidak percaya langsung terjadinya sejarah munafik ini adalah di Madinah munculnya itu disebutkan di dalam ayat mungkin untuk memelihara dirinya untuk menjaga hartanya atau kalau ada hubungan supaya hubungan baik jadi itu pandai-pandai mereka saja jadi itu makanya isinya orang munafik itu tidak percaya juga orang kafir jelas tidak percaya cuma kalau ayat yang menerangkan orang munafik ini panjang artinya supaya kita mengerti terutama kita jangan terlibat pula jadi orang munafik kalau orang kafir ayatnya pendek saja mudah ini aw 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 ini kan baru ini cuma ini berapa kata ini dua pertama k yang pertama pertama k yang kedua adalah soibi atau kalau tidak seperti orang meminta supaya dihidupkan atau dinyalakan api kemudian api sudah hidup dia tidak dapat apa-apa gelap terus kalau tidak seperti itu kalau tidak seperti ini soib soib ini artinya hujan lebat saib saib dimana hujan lebat yang mencucur apa bacaannya ini sampai kemari apa bacaannya minas samai minas samai ini dibaca samai sebentar kenapa dibaca samai apa jawab di jar jar majrul karena ada huruf jar jadi ini huruf jar itu memang min cuma karena sama itu ada liplam maka dikasih dia mina tidak minu ini biasanya ke atas saja barisnya jadi minas sama atau kalau tidak seperti orang minta menyalakan api tadi atau seperti hujan lebat yang tercurah dari langit jadi hujan jadi hujan lebat dari langit terus baru ini apa bacaannya Fihi Fihi ini sudah didahulukan Fihi sebenarnya kalau menurut bahasa Arab kadang-kadang di belakang jadi ini pokok kalimatnya itu itu maka dibaca ini coba Fihi Fihi Zulumati tidak Zulumatun Zulumatun jadi muptada ini sebenarnya ini khabar jadi didahulukan khabarnya jadi Fihi Zulumatun ini ada wuatab kalau ini Zulumatun ini Rok 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 ber Kud 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 Jadi ini Zulumatun tak bisa baris dua baris dua tangga bisa ini pun dipakai Rok Dun baris dua Rok ini pun dipakai Barkun Barkun jadi padah ini kan Fihi Fihi maksudnya padahi padanya padanya apa ini kalau orang munafik itu perumpamaannya kalau ini Masaluhum K berarti diulang lagi sini Masaluhum Au Masaluhum K kan itu juga diulang sini ini kan Masaluhum Kamasali kalau enggak seperti Masal ini seperti inilah Au Masaluhum Saibin seperti hujan lebat dari atas langit atau dari langit Fihi padanya hujan lebat yang di langit itu ini baliknya zulum matun gelap apa lagi dan apa namanya kilat ini yang kilat ini guruh guruh ya burak jadi ini kilat ini guruh jadi gelap kemudian guru halilintar kemudian ini berkilat seperti hujan lebat lalu bagaimana ya ya ja luna ya ja luna bentuk apa fiil mudari ya fiil mudari mana failnya hum hum kemana balik hum seorang munafik kalau ya ja luna kan fiil madinya apa ini fiil madinya ja ya ja jadi begitu hujan lebat dari langit gelap guntur kemudian kilat membuatlah mereka atau menjadikanlah mereka orang munafik itu asabi ahum asabi ini dua kata ini asabi ini jamat taksir asabi ini jamat taksir sedangkan ini adalah kepunyaan karena dia bergandeng dengan apa dengan kata benda asabi ini adalah bentuk jamat tasrir kalau usbu' bukan sin kalau sin dipakai usbu' itu satu minggu tapi kalau usbu' itu satu jari jadi kalau dua jari atau banyak jari ini disebutkan asabi'ah menjadi maful dari ya ja'alu menjadikanlah mereka orang munafik itu dijadikannya atau dibuatnya jari jemari mereka ini karena banyak kan tentu ya jari jari mereka itu dimana mereka buat jari-jarinya fi apa coba apa bacaannya fi azan azan ini adalah di telinga kan alat mendengar juga mereka jadikan buatkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka itu di beginikan ditutup maksudnya begini yang disampaikan Rasulullah rasanya enggak enak sama orang itu atau menakutkan atau katanya dongeng pokoknya gak percaya ditutupnya jadi ibaratnya seperti kedatangan ajaran yang disampaikan ibaratnya seperti guntur seperti kilat seperti gelap seperti itulah rasanya gak cocok ini karena hati yang tertutup kenapa dibuat di telinga mereka itu minas sawa'iki kalau ini kan masih ibaratnya minas sawa'iki huruf jar karena menghindari atau takut sawa'ik ini bentuk banyak itu hazaral maut karena takut dari takut ke hazaral maut itu ini yang takut mati takut mati itu ibaratnya ibaratnya kan guntur ritual rasanya pecah kepala jadi begini begitulah gaya orang munafik waktu mendengarkan ajakan rasulullah jadi minas sawa'iki kenapa dibaca karena ada min karena takut sawa'ik yang takut ini sebenarnya hazar hazaral mautin mutf'un jadi minas sawa'iki hazaral ini adalah menjadi maf'ul juga menjadi maf'ul juga dari ajak alu biasa minas sawa'iki hazaral mautin mutf'un ilaih baru ini pokok kalimat ini menjadi permulaan lagi bukan itu maka dibaca pokok kalimat lagi menjadi awal baru baru khabarnya disini muh'itun 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 ini adalah berbaris dua jadi itu khabar sampai kepada bilkafirin wallahu muh'itun bilkafirin dan Allah meliput artinya menangkap seluruhnya perangai-perangai itu meng-cover meliput dan Allah meliput bilkafirin dengan orang-orang yang kafir amal disini disebut kafir juga jadi orang munafik itu adalah kafir juga cuma gayanya saja dibuatnya seperti ini untuk melindungi dirinya untuk bisa bergaul untuk bisa lancar usahanya untuk bisa berteman ini begitu kalau orang munafik ini contoh dari praktek pola 1 sampai 25 tapi hanya yang banyak ditemukan fi'il fa'il maful jar majrur sedangkan tamis tidak nanti atau hal atau badal yang terakhir kan badal kemarinnya atau bilangan-bilangan tidak ada inilah yang dijelaskan di dalam ini semuanya adalah dikutip dari tafsir munir yaitu ditulis oleh almarhum nawawi jadi begitu gambaran satu ilmu bagi kita berarti orang munafik tidak percaya sebenarnya kepada yang disampaikan oleh dibuatlah contoh dibuat perumpamaan pertama seperti orang minta menyalakan api tapi tidak juga terang yang kedua karena takut rasanya maka ditutuplah kelingah jadi yang penting maka kita ajarin diri kita saya atau aku betul-betul percaya membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah maka dipelajari pertama hadis yang selanjutnya menerang adalah Al-Quran jadi itulah pelajaran kita dalam praktek menggunakan menggunakan pola kalimat bahasa jadi kalau dilihat terjemahnya bagus juga tapi alangkah lebih bagusnya itu tadi jadi terjemah pun sudah ada kemudian kita cocokkan ini mana terjemahnya ini mana terjemahnya ini nampak itu berarti ada nanti ditambah sedikit untuk apa namanya untuk disunting penyunting bahasa terjemah karena ada penyunting bukan editnya itu suntingnya memang perindahnya gitu padahal kalau menurut perkata kan seperti ini kan perumpamaan mereka karena itu perumpamaan mereka seperti umpama yang minta menyalahkan orang akan itu menurut perkata tapi setelah diterjemahkan menurut bahasa tertentu ada suntingannya jadi itu makanya kita pun tambah mudah tambah mengerti andai kata kita tidak tahu ini bentuk-bentuknya kan seolah-olah ini bunyinya ini bacaannya itu maka diusahakan orang pula ada terjemah Al-Quran itu perkata pakai kotak-kotak itu sebenarnya dalam rangka itu jadi itu pun membuat kita lebih bagus karena kita mengerti asal-usul kata mudah-mudahan Allah SWT tetap membukakan mata hati kita untuk pelajaran Al-Quran mari berdoa Allahumma wa'alimna hikmah wa'at-ta'wil subhanak Allahumma wa'bihamdika ashadu Allah ila'i ila'antah astaghfirullah wa'atubu ila'ik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukran ya Ustaz ya